Dikutip dari Indomiliter.com Seolah mengikuti jejak rudal IM120 Amram yang sukses diadaptasi sebagai rudal hanut dalam sistem nasam Maka kini Northrop Grubeng juga tengah melakukan pengembangan pada rudal anti-radiasi AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range Dan kini Militer TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Juga tengah melakukan pengembangan pada rudal anti-radiasi AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range Yang lazimnya adalah rudal udara kepermukaan yang diluncurkan dari Jai Tempur Angkatan Laut Amerika Serikat rencananya akan mendemonstrasikan kemampuan untuk menembakkan AGM-88G AARGM-ER dari peluncur berbasis darat pada tahun ini AGM-88G Yang awalnya dirancang sebagai senjata yang diluncurkan dari udara adalah model terbaru dalam seri AGM-88 Seperti pendahulunya AGM-88G dipersiapkan untuk membidik pemancar sinal musuh Terutama radar pertahanan udara yang terkait dengan sistem rudal hanut dan menetralisirnya Meskipun varian dari rudal ini telah beroperasi selama beberapa dekade Keluarga AGM-88G telah mendapatkan pengakuan internasional baru Yang signifikan melalui penggunaannya oleh angkatan udara Ukraina selama sekitar setahun terakhir AGM-88G secara langsung diturunkan dari varian AGM-88E AARGM sebelumnya Dan memanfaatkan komponennya Namun sangat berbeda secara eksternal dan internal AGM-88G dirancang untuk lebih cepat secara fignifikan Dan memiliki jangkauan yang lebih jauh lebih besar daripada AGM-88E Tidak jelas perubahan apa yang mungkin diperlukan untuk menembakkan AARGM-ER dari peluncur berbasis darat Hal ini juga bisa bergantung pada sifat peluncur itu sendiri Pada tahun 2018, Northrop Grubman menampilkan model peluncur kontainer untuk AARGM-ER Kontainer MK-70Mod 1 Expeditionary Launcher terbaru milik Angkatan Laut Amerika Serikat Adalah turunan dari kontainer Vertical Launch System MK-41 Yang digunakan di berbagai kawat perang Amerika Serikat dan asing Terima kasih